Bupati Serdang Bedagai, Haji Dharma Wijaya dan Wakil Bupati, Haji Adlin Umar Yusri Tambunan, menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad S.W.S. 1444 Hijriah yang dilaksanakan di lapangan bola kaki, Dusun 1, Desa Bogak, Kecamatan Teluk, Mengkudu, Kabupaten Sergei, Kamis 13 Oktober 2022. Dalam sambutannya, Bupati Sergei menyampaikan jika momen kali ini menjadikan umat Islam mengikuti tauladan Nabi Muhammad S.W.S. untuk dijadikan pelajaran hidup. Bagi Bupati, misi Nabi Muhammad S.W.S. yang paling utama adalah menyempurnakan ahlak mulia. Bupati yang akrab di Sapa Bang Wiwi ini menyampaikan peringatan maulid Nabi Muhammad S.W.S. kali ini hendaknya dijadikan momentum untuk lebih mengenal sosok yang saat ini ditempatkan sebagai salah satu orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Ia mengatakan dimensi yang paling penting dalam memperingati maulid Nabi adalah bagaimana umat Islam bisa meneladani dan melanjutkan misi kerasulan Nabi Muhammad S.W.S. Pada kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan jika pihaknya telah melakukan program optimalisasi zakat dan infak yang bersumber dari penghasilan ASN Pemkap Serdang Bedagai. Program yang dinamai Gerakan Amal Soleh, pengelolaannya bekerja sama dengan Basna Sergei untuk nantinya diberikan kepada yang berhak. Bupati juga mengatakan, ke depannya setiap tahun akan ada tiga orang jamaah yang nantinya diumrohkan pada acara Hari Besar Islam yakni peringatan Tahun Baru Islam, peringatan maulid Nabi, dan peringatan Islam Miraj. Kabupaten Serdang Bedagai terkhusus sudah memberikan nantinya hadiah umroh kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai di event-event acara keagamaan. Boleh sepuk tangan yang beriak untuk Kabupati kita dan Wakil Bupati Serdang Bedagai? Iya, luar biasa. Peringatan maulid Nabi Muhammad Salongahualewa Salam kali ini diisi dengan tausia Ustadz Haji Irfan Yusuf dengan menyampaikan bahwa ada tiga tujuan utama Nabi Muhammad yang diutus. Yang pertama, penanaman Tauhid atau penegakan kalimat Tauhid. Yang kedua, merawat iman. Dan yang ketiga, penebar kasih sayang kepada umatnya seluruh alam. Turut menghadiri, Setdakab Sergei Haji Muhammad Faisal Hasrimi, Ketua TPP KK Sergei Nyonya Haji Rosmai Dasaragi Darma Wijaya, Ketua Gop TKI Sergei Nyonya Aini Zetara Adlin Tambunan, Ketua Darma Wanita Nyonya Uke Retno Faisal Hasrimi, Ketua MUI Sergei Haji Hasfulhus Nain, Ketua FKUB Sergei Irfan Elfuadi Lubis, para asisten, staff ahli, kepala OPD, dan masyarakat. Di sela akhir acara, Kades Bogak Besar Rustam menyampaikan terima kasih atas kedatangan bupati dan wakil bupati, dan rasa bangga bisa menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan maulid Nabi Muhammad Solongahualewa Salam 1444 Hijriah Kabupaten. Desa Bogak Besar sebagai tuan rumah dalam acara maulid Nabi Besar Muhammad Solongahualewa Salam. Mereka merasa bangga dan juga terima kasih saya kepada seluruh yang terkait dan melaksananya acara maulid Nabi 1144 Hijriah. Usai acara dilanjutkan pemberian bantuan paket sembako dari Badan Zakat Nasional Kabupaten Sergei kepada warga kurang mampu dan santunan uang tunai 100 ribu rupiah kepada 100 seorang anak yatim. Bantuan sembako berupa beras 10 kg, minyak goreng ukuran 1 liter, dan gula 1 kg. Dari Serdang Bedagai, Liputan Heri Suheri Terima kasih telah bersama kami. Demikian, Bisa News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!